Tak hanya di Kabupaten Tegal, aksi mendekatkan diri kepada masyarakat juga dilakukan oleh sejumlah anggota kepolisian. Mencoba memikat hati masyarakat, para polisi ini menampilkan sejumlah atraksi. Selain untuk mendekatkan kemasyarakat, kegiatan ini juga sekaligus untuk mengkampanyekan penerimaan anggota baru Polri yang bersih dan transparan. Tabuhan drum band, tiupan bunyi trompet, sederet atraksi taruna dan anggota kepolisian, serta gagahnya pasukan kuda kepolisian menjadi pusat perhatian warga di kawasan Simpang 5 Semarang minggu pagi. Kegiatan yang bertajuk Aksi 123 atau Aksi 12 Maret ini diselenggarakan sebagai sarana kepolisian Republik Indonesia untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Selain pertunjukan musik, warga juga dikenalkan dengan berbagai informasi seputar kepolisian, seperti tugas dan fungsi anggota Polri. Aksi ini pun kontan disambut warga dengan antusias. Acaranya seru, kita juga antusias buat kelihatannya, karena menarik, karena kita jarang nontonnya. Dapat menambah wawasan bagi masyarakat sekitar yang menonton acara ini, tentang kepolisian itu kayak gimana terus. Seru banget, Pak. Nanti saya jalan-jalan sama teman saya, pas ke sini malah lihat polisi ini. Ya ini nambah wawasan saya, saya akan cita-citanya jadi polisi saya. Nanti di joget sama polisi itu bareng-bareng. Selain untuk mendekatkan diri ke masyarakat, aksi ini juga digunakan untuk mengkampanyekan penerimaan anggota Polri tahun 2017 yang anti-KKN dan tanpa dipungut biaya. Sejumlah elemen juga dilibatkan, agar proses penerimaan anggota Polri tetap bersih. Kita sudah ada sistem dan kita sudah memperoleh ISO. ISO untuk transparansi daripada penerimaan. Kemudian pengawas internal dan pengawas eksternal juga kita libatkan. Kemudian untuk soal-soal teori itu juga yang membuat adalah dari dinas pendidikan dan dinas pendidikan. Jadi bukan dari kepolisian. Soalnya nanti baru dibuka. Kemudian hasilnya itu setiap tes, hasilnya langsung dibuka, transparan, dilihat oleh orang tuanya dan pesertanya sendiri. Sosialisasi penerimaan anggota Polri ini serentak diadakan di seluruh daerah Jawa Tengah dengan melibatkan Polres dan Polres Tabes. Penerimaan ini akan dibuka mulai tanggal 14 Maret hingga 15 April 2017. Nintang Budiastuti, Fahminur Cahyo, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!